Salam Sejahtera Malaysia Dengan nanti suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini Bagi yang sudah tekan butang subscribe Terima kasih di ucapkan Bagi anda yang belum tekan butang subscribe Silah tekan butang subscribe Untuk terus mendapatkan berita terbaru Daripada channel ini Malaysia kita punya cintai Malaysia ku Kita jaga kita Berita terkini hari ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi suara rakyat Terus bergema di channel ini Dalam keadaan jam Otak jangan jam Itulah yang perlu berlaku Kepada Mukris Mahathir Jangan jam otak Otak kena jalan Otak kena cari jalan Bagaimana untuk terus relevan Di dalam politik Malaysia Yang semakin mencabar Bukan macam 10 tahun yang lalu punya politik Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan Bilion terima kasih Sarangnya Sarangnya Mini love I love you all Terima kasih saya ucapkan Bilion terima kasih Diucapkan kepada semua Yang sudah subscribe channel ini Yang sudah tekan butang Notifikasi Dan juga sudah join member Anda spesial di channel ini Bagi yang belum Saya mohon bantuan daripada anda Untuk tekan butang subscribe Kerana ia percuma Dan tekan butang join member Kerana kita akan mulakan Untuk pemberian goodies Servinia Macam-macam lagi yang kita bagi Penghargaan kepada member-member Yang bertuah di dalam channel ini Saya ingin juga beritahu Ada telegram Yang sudah dibuka Official untuk channel ini The Twin TV Anda boleh masuk Twitter official The Twin TV Dan juga TikTok 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 Official untuk The Twin TV juga Baik Sudara panjang melalut Mukris Mahadir Patut untuk lari Daripada bayang-bayang Mahadir Dia patut untuk lari Daripada bayang-bayang Yang menunjukkan Bahawa dia ini Anak bapak Tanpa Mahadir Mukris tak boleh buat apa-apa Tanpa Mahadir Mukris dah tak boleh Releven lagi Tak releven lagi Di dalam politik Malaysia Dia patut keluar Daripada itu Baik Seperti yang kita tahu Sekarang ini Bolehkah saya katakan begini Kalau kamu setuju Kamu boleh tekan Kamu boleh type Hashtag saya setuju Hashtag saya setuju Anda setujukah Kalau saya kata Politik Twin Mahadir Sekarang ini Seperti telur di hujung tanduk Hidup segan Mati tak mau Dan dah tak releven lagi Kalau kamu setuju Kamu boleh type Saya setuju Kerana apa Saya pikir Pejuang Tidak akan boleh menang Mana-mana pilihan raya Sama ada pilihan raya kecil Pilihan raya negeri Pilihan raya Umum Mana-mana saja Pejuang tak akan boleh menang Pilihan raya Jika terus berkekalan begini Perkembangan terbaru pula Yang kita tahu Dalam pejuang Apabila Khairuddin Orang kuat Kepada Tun Mahadir Dia melepaskan jawatan Di dalam pejuang Di dalam pejuang dan GTA Sebab kenapa Saya pikir Anwar Dia punya otak Masih lagi otak yang Apa itu Masih lagi otak yang Tidak Tidak bercampur Aduk Berciramuk Masih dapat Bezakan Saya pikir Anwar masih dapat Bezakan Muka Mahadir Dan muka Mukris Mahadir Kalau Mahadir Anwar tak suka Dia masih boleh Bezakan Ini bukan Muka Mahadir Ini muka Mukris Jadi saya pikir Mahadir mungkin Eh Mahadir pula Anwar boleh Terima Mukris Untuk masuk Pakatan Harapan Apa pendapat kamu Kalau kamu setuju Mukris Masuk Pakatan Harapan Kamu boleh komen Mukris Masuk Pakatan Harapan Mukris Masuk Pakatan Harapan Komen begitu Kalau kamu tidak setuju Cakap Blala Mukris Boleh type Blala Mukris Kalau tidak setuju Untuk Mukris Masuk Di dalam Pakatan Harapan Oke jadi Sila berikan komen kamu Apa pendapat kamu Dengan Mukris ini Pendapat saya Mudah Saya bukan suka Dengan Mukris sangat Saya bukan penyokong dia Saya tak pernah undi dia Sebab Mukris Tak pernah bertanding Di parlimen kami Apalagi di adun Kampung saya Tidak pernah Jadi Saya bukan penyokong Mukris Tapi pada Pandangan saya Sebagai Pemerhati Dan juga Penganalisis Politik Peringkat Kampung-kampung Saya Saya pikir untuk Keberlangsungan Relevennya Politik Mukris Supaya dia Boleh lari Daripada Bayang-bayang Tun Mahathir Dia boleh lari Daripada Bayang-bayang Pengaruh Mahathir Yang ternyata Ditolak 1 juta 200 peratus Rakyat Malaysia Ditolak Oleh Politik Malaysia Dia boleh keluar Daripada Bayang-bayang itu Mencipta Bayang-bayangnya Sendiri Jadi Mau lari Dari pejuang Susah Maksudnya Susah Ini Ialah Untuk Dia mau Buat Parti Yang baru Susah Mau buat Parti Baru Susah Jadi Lebih Baik Dia join Parti Yang memang Sudah Well Establish Lebih Baik Dia join Parti Yang sudah Well Establish Jadi Parti Yang sudah Well Establish Of course Dia mesti Join Yang sudah Menang Jangan Join Yang sudah Kalah Kalau Sudahlah Kau Kalah Kau Join Lagi Yang Kalah Nah Kau Kalah Join Yang Kalah Memang Kau Paling Kalah Jadi Lebih Baik Dia join Yang sudah Menang Yaitu Pakatan Harapan Sama Ada Dia mau Join Amanah Dia mau JNPKR Dia mau JNDP Terpulang Kepada Dia lah Tapi Pada Pendapat Saya Bagus Kalau Mukris Join Pakatan Harapan Saya Pikir Di Dalam Pakatan Harapan Dia boleh Untuk Bernapas Semula Tapi Of course lah Pelan-pelan Jangan pula Macam Macam Ada Siapa Azmin Ali Dengan Dengan Zuraida Kamaruddin Masuk-masuk Dia bersatu Terus Kena bagi Jawatan Tinggi Last-last Zuraida Kamaruddin Keluar Daripada Bersatu Join PBM Kena Pecat lagi Dari PBM Kesian Sungguh Lepas itu Kena Kena saman Pula 10 juta Dari PKR Kesian Kepadan Muka Kamu komen Apa pendapat Kamu Kesian Zuraida Atau Padan Muka Zuraida Kena Pecat Pula Sekarang Pula Terpaksa Tidak Harapan Lain Tidak Lagi Pilihan Lain Bergabung Dengan Anwar Musa Di Mofakat Nasional Jadi Kalaupun Mukris Mahadir Join Pakatan Harapan Pada Pendapat Saya Lebih Baik Jangan Bagi Dia Jawatan Tinggi Dulu Bagi Dia Dulu Ahli Biasa Tengok Dia Punya Kejujuran Dia Punya Komitmen Betul Betul Kehati Dia Di Sana Ataupun Hanya Untuk Sekadar Jawatan Kalau Kalau Sekadar Untuk Jawatan Saja Surulah Dia Buat Parti Baru Ataupun Dia Tetap Kekal Di Parti Yang Hampir Tenggelam Yang Hampir Bukan Sudah Hampir Bocor Ini Ini Sudah Bocor Ini Separuh Sudah Dihidung Hidup Segan Mati Tak Mau Apa Mendapat Kamu Kita Jumpa Lagi Bye Bye